Ada 3 cara beriklan di Youtube gue Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya Silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Menurut gue penampilan Galiardini tadi malam adalah penampilan pemain bola terburuk yang pernah gue liat sih Keterlaluan banget Tidak ada satu pergerakan pun yang menguntungkan Inter Bahkan menurut gue selama 41 menit dia bermain tadi malam Dia layak diberikan kartu merah 2 kali sih Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabarnya nih untuk Sobat Galiardini di seluruh muka bumi Semoga dalam keadaan sehat Kemarin malam di menit 19 Lord kita Galiardini bikin tackle gak jelas teman-teman di area pertahanan Napoli Coba bayangin ngapain dia tackle pemain Napoli di area permainan mereka sendiri Gak jelas banget Dan tackle tersebut berujung kartu kuning Ini kartu kuning yang sangat amat percuma gak penting banget Lalu 6 menit kemudian di menit 25 Lagi-lagi Galiardini bikin pelanggaran gak jelas teman-teman Dan ini situasinya kurang lebih sama dengan pelanggaran dia yang pertama Karena ada di area pertahanannya Napoli Saat itu situasinya Napoli dapet momen untuk melakukan serangan balik Lalu Galiardini duel dengan Kevaratelia Sayangnya gerakannya Galiardini terlalu lambat Dan dia ngangkat kaki terlalu tinggi Alhasil pelanggaran Para pemain Napoli protes keras Mereka meminta ke Wasid untuk memberikan kartu kuning yang kedua untuk Galiardini Namun untungnya saat itu dia masih selamat Cuma dikasih peringatan oleh Wasid Nah setelah kejadian itu Ini berdasarkan laporan dari jurnalis FC Internews Inzaghi mulai was-was dan berteriak ke Galiardini untuk mengingatkan Jangan sampai melakukan pelanggaran tidak penting Dan Galiardini menjawab begini Yes Mister, I understood Ya saya paham Eh tapi ternyata teman-teman gak lama kemudian 15 menit setelah Inzaghi mengingatkan Lagi-lagi Galiardini melakukan pelanggaran Kali ini dia ingin menyambut umpan dari Barela Tetapi Anguisa bergerak lebih cepat Alhasil dia harus melakukan tackle Yang ujung-ujungnya pelanggaran Akhirnya Galiardini mendapatkan kartu kuning kedua Di menit 41 Red card Yang menjadi menarik teman-teman Ini terlihat pada layar Ossiman menunjukkan gestur kecewa ya Ketika Galiardini mendapatkan kartu merah Kan harusnya Ossiman seneng ya Lawannya kena kartu merah Mungkin saat itu Ossiman berpikir bahwa Memang keberadaan Galiardini justru menguntungkan Napoli Dan merugikan Inter Jadi menurut pemain Napoli Mungkin lebih baik Galiardini ada di lapangan Performa Galiardini tadi malam di partai lawan Napoli Dia bermain 41 menit Menghasilkan 17 kali sentuhan 1 kali intercept 1 kali dribble melewati lawan Kemudian Galiardini melakukan 6 kali duel Yang ke-6-6nya dia sama sekali tidak menang Alias 0 Dan lalu Galiardini juga melakukan 4 kali tackle Yang berpotensi kartu kuning Serta 1 kali red card Wah ini fantastic performance Seumur umur gue suka bola Dan seumur umur gue ngeliat sekaligus sebel sama Galiardini Menurut gue penampilan Galiardini tadi malam Adalah penampilan pemain bola terburuk Yang pernah gue liat sih Keterlaluan banget Tidak ada satu pergerakan pun Yang menguntungkan Inter Bahkan menurut gue Selama 41 menit Dia bermain tadi malam Dia layak diberikan kartu merah 2 kali sih harus Wah kacau banget deh Pokoknya gue gak mau ngeliat lagi Ada pemain kayak Galiardini di Inter Galiardini sendiri Di Inter berkarir Sudah 6 tahun teman-teman Sejak 2017 Dia telah mempersembahkan kita 1 Scudetto 1 Coppa Italia 2 Supercoppa Kemudian pernah 1 kali finalis Europlik Dan bahkan di musim ini Galiardini berpotensi menambah 2 gelar lagi ya Dari Coppa Italia Dan Final Liga Champion Tapi gue rasa Dari 6 tahun karir Galiardini di Inter Yang gue kenang dari Galiardini Adalah 3 hal bodoh yang dia lakukan Yang pertama Momen ketika dia membuang peluang emas Melawan Sosolo Gawang udah gak ada yang jaga Tapi tendangan dia pelah melebar jauh Lalu momen yang gue ingat lagi adalah Ketika di Euro Derby Dia udah one on one dengan Menyon Itu kalau pemain bola normal Pasti akan di shoot bolanya Tetapi Galiardini punya cara berpikir yang berbeda Dia lebih memilih menggocek ke kanan Menghampiri backnya Milan Dan terbuang sudah peluang Untuk mencetak gol di Euro Derby Aduh Galiardini Galiardini Lalu momen yang ketiga Yang akan gue selalu ingat dari Galiardini Adalah red card di hari ini Red card yang sangat amat gak penting Dilakukan oleh pemain berusia 29 tahun Di pertandingan yang sangat amat krusial ya Di fase akhir musim Dalam perebutan zona Liga Champion Keterlaluan banget Galiardini Oh iya temen-temen Selain Galiardini Pemain terburuk tadi malam Menurut gue adalah Korea Wah gila juga sih Korea Gue akuin Dalam hal menyerang Korea itu bagus ya Bahkan tadi malam Dia memberikan beberapa pergerakan bagus Dalam serangan kita Tapi di sepak bola modern Pemain depan juga harus mampu Dan mau untuk membantu pertahanan Sedangkan Korea Aduh gayanya selangit banget Kalau nyerang aja semangat Sedangkan kalau untuk membantu defense Aduh dia males-malesan banget Cuma jogging-jogging doang Mungkin Korea merasa Bahwa dirinya adalah Dibala dan Messi ya Yang diberikan kebebasan Untuk tidak membantu pertahanan Biar bisa fokus Mencetak gol dan asis Di lini depan Nah puncak kegeraman gue Terhadap Korea Terjadi tadi malam Padahal kita situasinya Bermain dengan 10 pemain Berarti kita membutuhkan Pemain depan kita Lebih gigih lagi Dalam membantu pertahanan Nah ini Korea Malah-males-malesan Sempat ada momen nih Kalau temen-temen inget Dia diteriakin sama Brozovic dan Lukaku ya Karena malas berduel Dan puncaknya terjadi Di gol Anguisa Bisa-bisanya Di saat kondisi kita Lagi diserang Dan Korea berada Di dekat kotak penalti Awalnya kan dia Nempel Anguisa tuh Tapi dia ngawalnya Males-malesan tuh Begitu Anguisa Melakukan pergerakan Eh dia diem aja Ujung-ujungnya Anguisa Tanpa penjagaan Dan berhasil mencetak Gol pertama bagi Napoli Tapi ya sudahlah ya temen-temen Tadi malam Rotasi Inzaghi Tidak membuahkan hasil manis Tapi gue bisa memahami Keputusan Inzaghi Untuk melepas Partai lawan Napoli Supaya kita bugar Di pertandingan final nanti Coppa Italia Melawan Fiorentina Kalau gue jadi Inzaghi pun Gue akan melakukan hal serupa ya Menyimpan tenaga Di seri A Demi final Coppa Italia Biar gimana pun juga Mendapatkan gelar juara Akan menjadi suntikan moral Yang sangat amat berharga Dan lagi pula di seri A Walaupun kita kehilangan poin Di partai lawan Napoli Kita masih punya 2 pertandingan lagi Melawan Atlanta dan Torino Kita cuma membutuhkan 4 poin Dari 2 pertandingan tersebut Harapan gue kita bisa sapu bersih Di pertandingan lawan Napoli Gokilnya Inzaghi melakukan rotasi Terhadap 8 pemain Cuma ada 3 pilar kita Yang jadi starting line up Yaitu Onana Bastoni Dan Barella Sisanya semua diistirahatkan Dan yang menjadi gokil adalah Ini rotasi Bukan sembarang rotasi Karena lawan yang kita hadapi Adalah tim terbaik Di liga Yang memainkan Squad terbaiknya Napoli bermain Sangat serius tadi malam Tapi toh kita tetap Bisa memberikan perlawanan Kita bertahan dengan Sangat amat solid Counter attacknya juga berbahaya Bahkan walaupun kita bermain Dengan 10 orang Kita sempat menyamakan Kedudukan ya Menjadi satu sama Dan menurut gue Andai saja kita main Pake 11 orang ya Selama 90 menit tadi malam Menurut gue Kita masih bisa menang sih Temen-temen Squad rotasi Inzaghi Tadi malam Tampil cukup baik Menurut gue Dufrey tidak memberikan Ossiemen ruang sama sekali Kemudian Danilo D'Ambrosio Dan Belanova Di sisi kanan Kombo mematikan Kevaretelia Lalu Aslani Barela Begitu juga Brozovic Yang masuk di babak kedua Mati-matian Menutup ruang gerak Dari Lobotka dan Zelinski Dan yang paling gila Tadi malam adalah Penampilan Onana Wah gila Dia melakukan penyelamatan Banyak banget Sebetulnya dari sisi permainan Tadi malam tuh aman banget Tapi ya sudahlah Galiardini mengacaukan semuanya Gue terima kekalahan Napoli Dengan lapang dada Gue anggap ini sebagai Perjudian yang gagal Satu-satunya hal yang membuat Gue sebel ya Cuma Galiardini doang Selebihnya gue terima banget Berarti sekarang teman-teman Saatnya kita fokus Di final Coppa Italia Hari Kamis Dinihari Dan sapu bersih Di dua giornata tersisa Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapatnya Tentang Galiardini Tentang pertandingan lawan Napoli kemarin malam Di kolom komentar Sampai ketemu di jalan-jalan Cerewetin Inter hari ini ya Siga Cerewetin Jengging Gita Cerewetin apa aja Sampai ketemu di jalan-jalan Terima kasih.